Halo selamat datang di channel YNXGaming Oke dibutuh kali ini gue bakal memberikan tutorial bagaimana cara memasang atau mengupgrade RAM di laptop ASUS A456UR Yang pertama kita butuhkan adalah obeng dan RAM tentunya ya teman-teman Disini saya menggunakan RAM Team Elite DDR4 Pastikan kalian memilih atau membeli RAM sesuai dengan tipe laptop kalian Disini saya menggunakan RAM DDR4 karena laptop ini memang bawaannya menggunakan RAM DDR4 Oke kita buka dulu ya Nah ini dia adalah RAM nya Team Elite DDR4 Dengan kecepatan 2133Hz ya teman-teman ya Kita buka RAM nya ini kita bakal pasang RAM nya ke laptop ya Oke sebelum kita pasang RAM nya kita harus membuka tutup atau cup di belakang laptop ini ya Nah ini RAM Team Elite nya seperti yang kalian lihat nih RAM DDR4 dengan kecepatan 2133Hz ya Kita membutuhkan obeng plus atau obeng kembang untuk membuka tutup belakang ini Dengan satu baut ya teman-teman ya Oke baut yang ini Oke bautnya sudah gue lepas Sekarang kita buka tutup cup nya ini perlahan-lahan Supaya tidak patah ya teman-teman Kalau kalian membukanya miring bisa engselnya bisa patah Nah ini saya compel dari sini Kalau sudah bunyi truck berarti dia sudah terbuka ya Oke disini ada segel ya Segel bawa toko laptop Jadi kita harus hati-hati jangan sampai robek segelnya Oke sekarang gue bakal buka ini ya Perlahan-lahan Nah seperti ini teman-teman ya Ini adalah tampilan RAM bawaan ya Yang seperti kalian lihat di depan sini Karena RAM bawaannya dia permanen teman-teman Ini adalah RAM bawaan laptop Asus Dan yang ini adalah laptop RAM Tim Elite yang bakal gue upgrade Oke sekarang teman-teman kita akan pasang RAM nya di laptop Asus 4560R ini Jangan sampai salah Karena kalau salah bisa slip kuningannya ini bisa lecet teman-teman ya Nah disini kuningannya menghadap kesana ya teman-teman ya Ini seperti yang kalian lihat ini bukan seperti ini Nah tapi seperti ini tulisan atau kodenya di atas ya teman-teman ya Oke kita masukin disini ya Jadi ini kalian harus masukin yang harus tepat Ini kan ada nok-nokannya nih ya Disini nah Ini Ini jangan salah-salah teman-teman Kalau terbalik dia gak bisa Jangan dipaksakan kalau terbalik Itu bisa rusak RAM nya nanti ya Jadi kita masukkan perlahan-lahan sini Disini slotnya terlihat ya Sudah pas seperti ini Kita dorong ke dalam ya Jadi kita dorong ke dalam supaya Kuningannya RAM nya itu Bisa Press ke dalam ya Kemudian kita tekan sampai bunyi truck Nah kalau udah seperti ini Ini artinya RAM kalian sudah pas terpasang atau Tepat pada posisinya ya teman-teman ya Sekarang kita tutup cup nya di belakang ini dengan perlahan Jangan sampai miring ya teman-teman Ini kalau miring juga bisa patah Kancing atau engselnya Ini ya Ini kalau miring gak bisa teman-teman ya Jadi harus tepat banget ini ya Bunyi truck seperti kita membuka tadi ya Ini Kita lihat perhatikan ya Ini harus tepat Kita tekan pinggirnya teman-teman ya Nah seperti ini ya Oke sekarang Ini udah gue pasang ya Sudah bunyi truck ya Ini tinggal kita pasang bautnya Nah ini bautnya Nah disini kita sudah berhasil memasang RAM Laptop Asus A456R Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YNX Gaming Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax